Pemiksa Panjaman Cukos ini kita berada di jalan Jepapa Raya Antara tembus ke jalan Menteri Sabti Dan Opet 20 dari wilayah Cepaka ini Ada terpaksa petugas melakukan penutupan jalan Dampak karena ada pohon yang cukup besar yang tumbang akibat hujan deras tadi Hujan yang disertai angin tadi membuat Pemiksaan-pemiksa pohon yang berkuran besar ini Tumbang dan Mengenai bangunan pokok yang berada di pinggiran jalan Jepapa Raya Ini petugas dari Biddi Pemko Banjarmasin berusaha melakukan pengotongan pohon besar ini Antara lalu lintas diarahkan ke beberapa gang agar masyarakat bisa melihat pohon jenis tumbas ini Ini memang sudah berukuran besar dan mungkin akibat hujan deras bisa kaya Angin Tadi membuat pohon tumbang ini justru mengenai kabel-kabel Pemiksaan-pemiksa ada pengandara yang kebutuhan menikmati saat pohon bembang Untunglah pengandara itu bisa mengeren dan menghindari Kalau tidak akan terkena bahan tamponnya cukup besar Ini petugas Biddi Pemko Banjarmasin melakukan Pemotongan pohon dan berusaha untuk melakukan pengamanan agar lalu lintas bisa kembali di jalan normal Dan pihak BBBD juga sudah melakukan tahap pembersihan di tempat ini Ada pihak dari Dalkom juga ya Melakukan pengusaha terhadap kabel Mengakibatkan kabel-kabel disini juga tertarik jadinya Akibatnya tiang listrik hampir jatuh Lalu tiang listrik disana juga hampir jatuh ya sobat bukos kalian Nah tiang listrik disana juga hampir jatuh Saat ini pihak BBBD Kota Banjarmasin sedang melakukan tahap pembersihan terkait dengan kondisi saat ini Jadi nantinya pohon ini akan dipotong-potong sedikit demi sedikit Dan agar akses jalan kembali lancar dan bisa berlangsung dilewati oleh masyarakat sobat bukos kalian Dan memang dan akibatnya di daerah sini mati lampu total sobat bukos kalian Untuk korban Alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang mengalami akibatnya dari insiden ini Tetapi tadi sempat ada dua orang yang jatuh saat melintas Kebetulan dia melintas Dan ketika pohon ini tidak jatuh dia meraih mendadak Lalu jatuh dua orang wanita Tapi tidak apa-apa ya Tidak mengalami luka berat Oke oke ini itu saja Yang bisa saya informasikan saat ini sobat bukos Beginilah suasana di lokasi saat ini Kihak BBPD Kota Banjarmasin sedang melakukan tahap evakuasi Saya Rifti Sleiman pamit dari lokasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh